Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya dalam keadaan berlibat, tetap semangat. Hari ini, kita akan belajar pelajaran bahasa Jawa. Nah, kita akan belajar Aksoro Jawa. Baiklah, kita akan belajar dengan baik. Nah, Aksoro Jawa dikenal dengan Honocoroko atau Cahrakan. Ini adalah contoh tulisan lengkap Honocoroko. Anak-anak, mari kita akan belajar cara membacanya pelan-pelan. Kita mulai ya. Ho-no-co-ro-ko Nah, begitu cara membacanya. Bacanya anak-anak, kita akan ulang sekali lagi. Ho-no-co-ro-ko Bagaimana anak-anak? Mudah, mudah bukan? Nah, anak-anak bisa lakukan ini di rumah berpulang-pulang. Sampai anak-anak hafal, baik cara membacanya maupun tulisannya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis kata dengan menggunakan Aksoro Jawa. Tapi, ingat, kita hanya cukup menulis dari Ho-no-co-ro-ko. Kita hanya cukup menulis ini saja. Baiklah, kalau anak-anak sudah menghafal tulisannya, sekarang kita akan masuk berlatih. Kita akan belajar menuliskan kata menggunakan Aksoro Jawa. Ayo, ayo kita berlatih. Siapkan pensil dan kertas. Nah, kita akan mulai ya, anak-anak. Sekarang, anak-anak perhatikan kata yang di layar ini. Nah, sudah tampil. Ini membacanya bukan lara, tetapi membacanya lorong. Sekali lagi, anak-anak, membacanya tidak lara, tetapi lorong. Kata lorong, kita akan tuliskan dalam Aksoro Jawa. Sebelum kita menuliskan, perhatikan kata lorong. Kita pisahkan berdasarkan suku katanya. Nah, untuk mempermudah kita, mencari tulisan Aksoro Jawa-nya. Nah, kita mulai ya, anak-anak. Sekarang, kata lorong itu kita pisah menjadi dua berdasarkan suku katanya. Yang kedua, roh. Nah, sekali lagi, kata lorong dipisahkan berdasarkan suku katanya menjadi loh dan roh. Nah, anak-anak, sekarang akan mudahkan kita untuk mencari penulisan Aksoro Jawa. Penulisan Aksoro Jawa-loh adalah seperti berikut. Nah, ini adalah loh. Sedangkan penulisan roh adalah demikian. Nah, begitulah anak-anak. Sekarang, kedua tulisan ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, sudah tampil. Inilah penulisan Aksoro Jawa-loh. Aksoro Jawa-loh. Bagaimana, anak-anak? Mudah bukan? Ya, sekarang kita akan berlatih lagi. Ya, coba kita perhatikan kata berikutnya. Kocok. Membacanya tidak kaca, tetapi kocok. Kata kocok kita akan pisahkan lagi menjadi dua suku kata. Kocok. Yaitu terdiri dari kata kocok. Sekali lagi, kata kocok kita pisahkan berdasarkan suku katanya menjadi kocok dan co. Nah, sekarang kita akan mencari penulisan Aksoro Jawa-lohnya. Kita cari tulisan kocok. Ya, inilah kocok dan co. Inilah tulisan co. Sekarang, kedua tulisan ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, sudah anak-anak? Jadi, kata kocok penulisan Aksoro Jawa-lohnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti cara menuliskan buruk Aksoro Jawa? Nah, kalau begitu, anak-anak bisa berlatih di rumah. Ya, anak-anak bisa setiap hari atau di waktu yang kosong bisa menghafalkan dan belajar menuliskan Aksoro Jawa. Baiklah, anak-anak, pelajaran kita cukup setia. Hari ini, kita sudah belajar Aksoro Jawa. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian di kelas berikutnya. Selamat mencoba. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.